Assalamualaikum Wr Wb Halo pemirsa semuanya Langsung saja kita lihat Tanpa basa-basi apa adanya Ini saya dapat mobil lagi Ini mobil sudah siap kirim Makanya itu sudah ada Barang-barang di belakang ada motor juga Ada motor Macam-macam itu barang Mobil ini pesanan dari subscriber Yang ada di Papua Merauke Ini Dehatsu Apa ini Dehatsu Great New Xenia Jadi Xenia Barang Xenia Barang Xenia generasi ketiga Tahun 2017 Dia sudah pesan sama saya Berapa mobil Kalau tidak 6 7 mobil Saya sudah tidak lupa ini Nantilah Yang penting dia sudah berkali-kali Pesan sama saya Makanya ini ya sudah bukan hanya subscriber Sudah biasa komunikasi Sudah jadi teman Dehatsu Apa ini Great New Xenia ini Kita dapat di harga 113 juta Itu harga yang mahal apa tidak Kalian nilai sendiri Netral Kalian nilai sendiri Kalian lihat sendiri Cek sendiri Harga di pasaran luar Kalau menurut saya Tidak mahal Tidak murah Cek online saja Cek online saja Nah Tapi kan kita lihat juga Kondisi mobilnya seperti apa Kita lihat dulu saja Mobil ini Kondisinya seperti apa Kalian bisa nilai sendiri Apa adanya Oke Langsung saja Kita awali dari ruang mesin Ruang mesinnya ini ada peredam Ini mesinnya bersih Karena sudah saya salonin Jadi tadinya tidak bersih Kayak gini ya Ini bersih karena disalonin Ini ada Ada karat ini Ini aki wajar kayak gini Nah ini tutupnya bisa Kalau ini disemprot itu Nanti bisa Nah Sama Apa ya Itu ada karat juga Ini mungkin ketatasan aki Dulunya dari sini Karat itu sedikit Sedikit itu Ada Tapi yang penting ini Untuk bodi depan Masih aman ya Bodi depan masih aman Tidak bekas tabrak Ya Yang penting Untuk mesin mobil ini Menggunakan mesin 1NRVE ya Ini mesin adalanya Toyota Avanza Sama Xenia yang sekarang ya Yang 1300cc ya Kalau yang 1000cc kan 1N Apa EJVE ya Dan sebelumnya Mesinnya yang legendaris Si K3 Cuman sekarang kan Lebih irit ini Dan Ya teknologi baru kan Lebih irit Lebih bertenaga Ini tidak kelihatan ya Nah ya Itu kelihatan Untuk olinya 3 liter ya 3 potol aja ini Kalau ini Tanpa filter oli Ya lebih sedikit Kalau dengan filter oli Ya Yang ini 3 liter Yang ini segini Nah Itu di mesin ya Kayaknya tidak perlu Di panjang lebar Karena ini ponnya Masih normal semuanya Tidak ada masalah Sama sekali di mesin Ya Kita lanjut ke Bodi Untuk kondisi eksternya Seperti ini ya Nah Kalau ini Xenia tipe R Itu kan varian tertingginya Pasti ada fog lamp dong Nah fog lampnya sudah ada Itu sudah granis chrome ya Mukanya kayak gini Cuman Saya kok bingungnya ini ya Mungkin belum Kalau yang sporty Dikasih ini ya Apa Sen Sininya tidak ada Sennya ya Nah Kondisi ban seperti itu ya Ini tidak rata Bannya ini Archiles Archiles itu Brickstone Sebelakang sana Brickstone Tapi yang paling bagus Yang sana Ini Kondisinya Kita muter dulu Ya Kadanya gelap banget sih Tidak kelihatan Dalamnya Ini Ya ada tutup Dropnya ini ya Ini banyak kayak gini Paling tipis yang sini Yang paling tipis yang sini Seperti itu Nah ini yang paling tipis Banyak Terus Untuk lampu Oh iya Ini kita kemarin Pasang ini ya Spoiler ya 500 ribuan Sama pasangnya Kan Kan kita gak cuman beli Harus pasang juga kan Karena harus ngebor juga Terus ini Pasang ini juga Berapa ini Ini beli online nih Lupa ini pasang ini gratis Soalnya Sekalian kemarin Nyepetin apa ya Aku kok lupa ya Ada yang perlu Disepetin lah Kemarin Terus Ini ya Apa Tipe R Tipe R Dual VVT-E Mesinnya Ini Senia Rampilannya Agak cakep sih Kalau udah ada Spoiler sama ininya Tadinya gak ada sih Kita lihat dulu Yang samping Nah ini Bahannya yang Paling bagus Yang ini Yang Paling masih Masih Bagus Ini Brixton Ya Kodok produksi Tapi tahun 2017 Ya Sudah Paling gak ya Tetap ada ini Setahun lagi Ganti semua aja Bahannya berarti Ini kita lihat Banyak kayak gini Yang depan Ini bahannya gini Sama ini Apa Inner Vendernya Apa ininya Kroak Apa ini namanya Sleber ya Sleber ini Inner Vender lah Cuman orang Bahasanya Sleber Sparkboard ya Tapi ini Bisa dibelikan Lagi dibelikan Di online sih Cuman dikirim Belum sampai rumah Sama ini ya Udah Apa Bodi wajar Ini udah gak lurus Yang sini Beda sama yang sana Tapi kalau yang ini Kan masih Masih rapi Ini masih rapi ya Itu wajar Kalau bumper Ini mobil Masih kotor ya Nih pacarnya Nah Ya Masih Kotor Tapi ya Nantilah Cucinya Soalnya Kalau mau Perjalanan jauh Tetap kotor Nanti kalau sudah Sampai Surabaya Nah Sudah Nanti sana Nyari cucian Biar di kontainer Nanti di kapal Apa Lama Diam Ini Apa Enggak Oh iya Kemarin pasang ini Kamera Parkir Kamera mundur Nih Kita lihat Barangnya Ini Ada Kursinya Saya lepas Dua Yang paling belakang Ini Bodi-bodi Motor Itu Ini motor Motor Balap Ini Buat Road race Di Circuit Mana itu Merah oke Circuit baru Karena Papua kan sekarang Tuan rumah pun Cuman pas Waktu pandemi Kayak gini Mungkin sepi Ini ada Gitar Ini Mesinnya Nah Itu Nanti Belum Disetting Lagi Motornya Nanti Tuban Sama Velg Bawah Sama Barang-barang Kecil Yang dia Belanja Ada Oh Oh Ya Ini Mobilnya Kita lihat Nah Itu Kondisinya Masih Bagus Ya No Incident Belakang Ini Bekas Cek Jadinya Tidak Pas Terpagi Sayang Kayak gini Buat Barang Ya Udah Bersih Kayak gini Ini 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 Tadinya Ada Apa Ada Covernya Di Atas Makan Kita Lepas Bersih Ini Kalau Ini Kan Emang Di Atas Kalau Yang Ini Ini Cover Cover Ini Jok 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 Kita Lepas Makanya Ini Masih Kelihatan Bagus Jok 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 AC Pasti Double Blower AC Pasti Double Blower Karena Varian Tertingginya Terus Oh Ya Hand Grip Sama Aja Kemarin Senia M Belakang Belakang Juga Gak Ada Hand Grip Apalagi Oh Channel Saya Kita Lihat Yang Depan kita cek sisi pengemudi ya jadi perwakilan ya sisi pengemudi itu karena sisi pengemudi itu kelihatan kalau mobil itu penuaannya umur pemakaiannya kelihatannya di sisi pengemudi karena gak mungkin lah mobil ini jalan korsi pengemudi nya kosong gak mungkin ya tapi kalau korsi penumpang kosong itu udah biasa ya seperti biasa ya sisi pengemudi itu kayak gini mulai pada ini yang beledus ya kayak gininya ya tapi ini wajar lah apalagi ini cuma seekor senia ya jadi kayak gini terus yang penting biasanya kisi-kisi ini kan ini masih betul ya ini yang sering digerak-gerakkan yang sini sama situ dan setir ya setir itu sini masih bagus ya bagus banget ini kulit jeruknya tapi nah di dalam ini gak tau ini kok ini kan ada kayak gerak-gerak tak buat cendik-cendik ini ya cendik-cendik-cendik apa itu nama jari lah ini kok bolong nih nah sebelah ini ini apa ini wah gak kelihatan ya cuma satu jari aja sih ini nah gitu ya sampai itu gak kelihatan ya tapi ini masih masih ori ini airbagnya ya udah masih bener airbag airbag ya nah ini jognya ya ketika kita lepas dari apa dari sarungnya masih bersih kayak gini nah dan ini pun belum kempet ini ya masih ini nah terus ini untuk karpetnya masih ori ya masih ori bawaannya ini karpetnya kan aduh terang nah ini karpet apa tadi juga di cover kayak jog kemudian kita lepas gitu langsung aja kita cek ini indikatornya tuh ya nyala-nyala-nyala-nyala-nyala nyala terus kita start up starter mati ya itu cuma parkir ya parkir bentar autofocus oleh hpku nah itu kilometernya 71.000 ya nah jadi masih masih wajar ya gak tinggi ya karena untuk sekor Xenia Avanza kan gak biarannya kalau kilometer kadang tinggi-tinggi itu nah oh iya ini unitnya kemarin gantian ya dia beli online terus saya pasangin sama kamera mundurnya ini kamera mundurnya nah itu HP saya gambarnya sih lebih jelas ya cuman HP ah itu ya HP saya yang tadi atau fokusnya nah itu ini mati untuk panel-panel dashboardnya masih rapi ya biasanya tetap kadang cowel-cowel atau gimana ini kan nah ini masih rapi tapi kalau saya pribadi sih gak masalah sih sebenarnya kalau yang penting fungsional ini ada soket tapi ini gak ada USB-nya paling laci aja ini ya oh iya ini ada surat-suratnya ya kita lihat surat-suratnya ini mana ini nah ini cek fisik ya udah siap untuk mutasi terus ini standknya tahun 2017 ya bentar kok ngeblur ya nah tahun 2017 pajaknya sampai 2022 stnk-nya itu pajak stnk ini notice-nya sampai bulan 11 2021 ya itu senia 2017 berarti new senia ya itu pajaknya ya nah ini BBKB-nya juga ini BBKB-nya ada 2017 ya 2017 1300 cc ini tipenya R ya yang tipe R sama ini ada faktur ya fakturnya ada faktur nah ini tipe R 2017 2017 terus ini juga ada apa ini masih ada Honor ini oh ya tool book ya apa buku padomanya masih ada buku service-nya juga ada password record-nya ini apalagi ini adalah dokumen-dokumen ini ini ya ini ya oke pemeriksa itu gambarannya ya mengenai mobil ini great new senia tahun 2017 ya kita dapat di harga 113.500.000 belum ini itu ya tadi ada unit dan ini itu ya biasa kalau kayak gitu kan selera pribadi masing-masing yang penting yang beli disesuaikan aja dengan harga pasar yang ada dan sesuaikan kebutuhan sama budget yang ada nah cuman kalau ini kan konsumsinya yang papua merah oke jadi sana harga pasarnya emang masih tinggi ya seperti itu oke terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat bisa memberikan gambaran kalian sedang cari mobil jangan lupa like dan subscribe channel saya semoga itu bisa membantu channel saya perkembangan dan membantu saya pastinya tentunya dan saya doakan akan kembali kejenengan 10 kali lipatnya sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati